Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dari medan ke berastagi harus lewat bukit kubu Kalau kamu laki-laki jangan begitu Mudah saja untuk perubahnya Terima saja sama orang apa adanya Dari dulu hingga kiri tak terhilang Walau banyak orang sirik dan pendengi tetap ngatir Dari medan ke berastagi harus lewat bukit kubu Kalau kamu laki-laki jangan begitu Mudah saja untuk perubahnya Terima saja semua orang apa adanya Terima kasih telah menonton! Setelah kita belajar susunan nada pada tangga nada diatonis mayor Dan susunan nada pada tangga nada diatonis minor Kita akan menerapkan susunan nada tersebut Pada ketiga jenis alat musik yang ada di sini Yang pertama nanti adalah gitar Yang kedua adalah keyboard Dan yang terakhir nanti adalah pianika Jadi khusus nanti buat para-para pemula ya Teman-teman yang baru pemula ya Nanti di sini kita tunjukkan Di mana kira-kira letak nada-nada tersebut Bagaimana susunan nada-nada tersebut Pada ketiga jenis alat musik ini Oke saksikan terus ya Ikuti Kita akan masuk ke susunan nada pada tangga nada diatonis mayor Maupun minor Penerapannya pada sebuah gitar Namun Kesempatan ini kita manfaatkan Untuk tangga nada diatonis mayor Untuk tangga nada diatonis mayor Ya nanti kita akan bahas pada segmen yang lain Nah Yang perlu kita perhatikan Bahwa sebuah gitar itu adalah Memiliki fret ya Yang berada di neck Ataupun leher gitar ini ada fret ya Seringnya juga disebut kolom ya Kolom-kolom Nah Setiap senar Yang ditekan pada kolom-kolom yang berbeda Akan menghasilkan Nada yang berbeda Nah Biasanya pada sebuah gitar Terutama gitar akustik Fret ini lebih daripada 12 ya Lebih daripada 12 Namun pada kali ini kita hanya membahas Untuk 12 fret Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Batas sampai Sampai pinggir ini ya Dua belas fret Kenapa? Karena pada sebuah gitar ya Untuk Tingkatan nada satu oktap Berada pada dua belas fret ini Itu yang pertama Yang kedua Kita juga harus mengerti tentang Bridge ya Ini adalah bridge Yang berwarna putih ya Ini adalah Nol ya Ini maksudnya nol Adalah bahwa ini adalah Merupakan nada dasar Senar-senar ini Ketika belum ditekan Dia akan menghasilkan Nada dasar tertentu Ini disebut sebagai fret nol ya Kita sebut aja fret nol ya Nol Fret nol Fret 1 Fret 2 Fret 3 Fret 4 Dan seterusnya Nah Yang berikutnya adalah senar Pada umumnya Sebuah gitar memiliki Enam senar Senar 6 5 4 3 2 1 Semakin ke bawah Senarnya semakin kecil Berarti nadanya juga akan Semakin tinggi Kemudian Senar-senar ini Ketika pada Fret nol ya Pada bridge ini Dia akan menghasilkan Nada dasar ya Tanpa ditekan Senar ke enam Nadanya adalah E Sama dengan do Kemudian untuk senar Kelima Nadanya adalah A Sama dengan do Kemudian untuk Senar ke empat Nadanya adalah D Sama dengan do Kemudian senar Ketiga Nadanya tanpa Ditekan adalah G Sama dengan do Kemudian senar Kedua Tanpa ditekan Nadanya adalah B Sama dengan do Kemudian senar Pertama adalah Sama dengan senar Enam E Sama dengan do Oke Padahal Susunan nada pada tangga nada diatonis mayor Tentunya kita tidak lupa bahwa jarak intervalnya adalah Satu Satu setengah Satu 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 setengah Ya sekali lagi Susunan nada pada tangga nada mayor Berjarak interval satu Satu setengah Satu 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 setengah Prakteknya nanti pada fret-fret gitar ini adalah Untuk angka setengah adalah jarak antara satu fret Ya Jarak antara satu fret Misalnya dari bridge Ke fret satu Atau dari fret satu ke fret dua Dari fret dua ke fret tiga Fret tiga ke fret empat Fret empat ke fret lima dan seterusnya Itu adalah berjarak setengah ya Ataupun setengah laras Ataupun setengah oktap Ataupun kita sebut sebagai satu semitone Untuk jarak satu adalah dua fret Dari bridge ke fret dua Dari fret dua ke fret empat Fret empat ke fret enam Fret enam ke fret delapan dan seterusnya ya Ataupun dari fret satu ke fret tiga Itu adalah jarak satu Ataupun disebut sebagai satu hulton Ataupun satu laras ya Satu laras Ataupun satu ketuk Nah Penerapan nada-nada tersebut Dengan jarak interval satu satu setengah Satu satu setengah Akan kita praktekkan ketika kita akan memetik Senar enam E sama dengan Do Berarti Do-nya adalah Do Do ke Re itu jaraknya adalah satu ya Berarti kita harus Dari bridge kita harus lompat ke fret dua Karena satu ya Do, Re Re ke Mi jaraknya adalah satu ya Pada susunan nada pada tangga nada mayor ya Satu satu setengah Satu satu setengah Re ke Mi adalah satu Re Mi Berarti dua fret ya Kemudian Mi ke Fa adalah setengah Kita akan memindahkan jari kita pada satu fret Mi Fa Ya Fa ke Sol adalah satu Kita pindahkan dua fret Sol ke La adalah satu Kita pindahkan dua fret La ke Si adalah satu Maka kita pindahkan jari kita dua fret Si ke Do adalah setengah Maka kita pindahkan jari kita adalah Satu fret ya Setengah satu fret Nah Itu adalah Susunan nada Satu oktab Pada nada dasar E sama dengan Do Kemudian untuk perlakuan Pada senar berikutnya Lima Empat Tiga dua Satu Adalah sama Ketika A sama dengan Do Atau D sama dengan Do Atau D sama dengan Do Atau B sama dengan Do Ataupun E sama dengan Do Maka Re nya berada di kolom Ataupun fret dua Ya Mi nya berada pada Fret empat Ya Fa fret lima Sol Fret tujuh La Fret sembilan Si Fret sebelas Tingginya adalah Pada fret ke dua Untuk setiap senar Tentunya dananya akan berbeda Ya Nantinya ya Nah Oleh sebab itu Dari situ juga Bisa akan kita lihat Bahwa untuk nada-nada Kromatisnya juga Ya Berada juga pada Kedua belas fret ini Katakanlah E sama dengan Do Ya Dengan jarak setengah Dengan jarak interval Satu-satu setengah Satu-satu setengah Adalah Seperti yang kita Buat di awal Do Re Mi Fa Sol La Si Do Berarti nada-nada Diantara itu semua Yang tidak kita tekan Ya Senar Yang pada fret Yang kita tidak tekan Adalah Nada-nada kromatis Katakanlah Do Ini adalah Di Di Atau Ra Ya Do naik setengah Satu kreis Ya Do kreis adalah Di Ya Re Turun setengah Atau re Mol Dua mol Adalah Ra Di Ra Ini re Re Do Di Re Ya Dan seterusnya juga Seperti itu Mi adalah Posisinya adalah Di fret keempat Berarti fret ketiga Adalah kromatisnya Ya Re Naik Atau Mi turun Ya Demikan juga Di fret ke Enam Karena fret kelima Adalah Fa Ya Fa fret kelima Berarti fret ke enam Adalah Fa naik setengah Atau Fa kreis Ya Ampat kreis Atau Lima Turun Ya Kemudian juga Dengan di fret Kedelapan Ya Delapan adalah Sol Naik Atau La Turun Ya Kemudian fret Kesepuluh Adalah La naik Atau Si Turun Nah Berarti Pada satu senar Terdapat Dua belas nada yang berbeda Karena fret Ditambah Breach Fret 0 Ya Berarti ada tiga belas nada Pada setiap satu senar Dikali enam senar Ya Ini dua belas fret Dikali enam senar Enam senar Satu senar tiga belas Berarti tiga belas nada Per satu senar Per satu senar Dikali dua belas fret Adalah Seratus lima puluh enam nada Oleh sebab itu Dari fret satu Atau mulai bridge Sampai fret Fret satu Fret dua Fret tiga Fret dua Fret dua Fret dua Fret seterusnya Hingga fret dua belas Ada seratus lima puluh enam nada Nah Oleh sebab itu Kita juga perlu penerapan yang lebih spesifik Artinya seperti ini Ketika kita mainkan tangga nada E sama dengan Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Mungkin terlalu jauh ya Jangkauan jari Oleh sebab itu kita akan cari nada yang sama ketika kita akan pindah ke senar yang di bawahnya Misalnya Do Re Mi Ini tadi kan Fa Fa Ya Ya Fa Do Re Mi Fa Fa Ya Kemudian juga senar Perlakuan senar tiga Atas senar empat seperti itu juga Do Re Mi Fa Fa Kita sesuaikan Ini juga berguna pada saat kita penyetirkan Penyeteman ya Penyeteman tali senar ya Tanpa tuning ya Tanpa tunar ya Do Re Mi Fa Fa Perlakuannya juga sama atas senar ketiga terhadap senar keempat Do Re Mi Fa Fa Harus sama ya Kemudian perlakuan yang berbeda adalah terhadap senar dua atas senar tiga Kalau tadi kita persamaannya adalah di fret kelima Khusus untuk senar dua Persamaannya dengan senar yang di atas adalah senar tiga terhadap senar dua adalah pada fret keempat ya Do Re Mi Berarti Mi ya Mi Oke Kemudian perlakuan senar satu terhadap senar dua sama dengan yang di atas tadi ya Do Re Mi Fa Fa Harus sama Otomatis setelan gitar ini juga sudah sama ya Ya Nah Yang terakhir adalah ketika kita mencari nada-nada yang berdekatan Maksudnya seperti ini Kalau kita main dari E sama dengan Do Do De Mi Fa Sol La Si Do Mungkin susah ya Oleh sebab itu kita cari tingkatan berikutnya pada senar yang lebih di bawah Biar lebih dekat Biasanya permainannya hanyalah di sekitar empat fret Secara umum ya Empat fret Hanya permainan di empat fret ya Hanya di empat fret ini Permainan untuk susunan nada tersebut ya Contoh adalah untuk E sama dengan Do Do De Mi Fa Sol La Si Do Ya Do Si La Sol Fa Mi Re Do Ya Ya Nah Berikut juga demikian juga terhadap Senar Lima Terhadap senar yang paling bawahnya Kata-kata Do Re Mi Fa Sol La Si Do Sama ya Polanya sama ya Do Si La Sol Fa Mi Re Do Dan seterusnya Perlakuan berbeda hanya nanti Untuk polanya adalah pada senar dua Nanti teman-teman pelajari dulu mana Kemudian Pada satu senar adalah 13 nada Ya 13 nada termasuk nada dasar pada bridge Nah Kita juga bisa menentukan solmisasi ataupun susunan nada pada setiap titik fret Contoh Do Re Mi Fa Sol La Si Do Itu adalah E Ketika main dari F Do Re Mi Fa Sol La Si Do Ya Itu dari F Kemudian F Gis Re Mi Fa Sol La Si Do Dan seterusnya Ke G Do Re Mi Fa Sol La Si Do Gis Gis Nah Oleh sebab itu Ketika kita sudah mengetahui Dimana posisi-posisi nada tersebut Maka lebih mudah bagi kita untuk menentukan Dimana kira-kira susunan nada Ataupun solmisasi Daripada susunan nada Pada tangga nada Diatonis Minor Sekian penjelasan dari saya Belajar-pelajari di rumah Ikuti bahwa untuk rumus Jarak Interpal Pada susunan nada Pada tangga nada mild adalah Satu Ya Satu Setengah Satu 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 Setengah Satu Satu Setengah Satu 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 Setengah Terima kasih Sampai jumpa